Terima kasih Anda masih bersama kami, diduga terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain, seorang pengendara sepeda motor di Ngawi tewas di lokasi kejadian. Sementara rekannya yang dibonceng kritis dan dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Beginilah kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang pemuda berboncengan setelah mengalami kecelakaan di jalan raya Ringrot masuk desa klitik kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Senin dini hari. Dua orang pengendaranya masih tergeletak di jalan, Faisal Khoyri Mustafa, 24 tahun, pemuda warga desa Kebon, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara rekannya yang dibonceng kritis dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi. Menurut informasi, kecelakaan bermula diduga saat korban Faisal Khoyri Mustafa membonceng rekannya Suyatno, 25 tahun, mengendarai sepeda motor melaju kencang dari arah Caruban atau Surabaya menuju Kota Ngawi atau Solo. Sesampainya di lokasi kejadian di jalan menikung, diduga sepeda motor korban terlalu mengambil haluan ke kanan hingga bertabrakan dengan kendaraan lain yang tidak diketahui identitasnya dari arah berlawanan. Kedua korban hingga terpental ke jalan yang minim lampu penerangan jalan tersebut. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Jenasa korban oleh polisi dibawa ke rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga mencari rekaman CCTV untuk memburu kendaraan yang terlibat tabrakan. Ito Wahyu, JTV Ngawi.